Kalau telepon aman, karena sesama Telekomsel itu gratis, itu enggak rugi, Pak? Finansial dilihatnya gini, sekarang saya balik pertanyaannya. Kena lama loh, Pak. Saya balik pertanyaannya ke Manasela. Ketika suami memberikan uang belanja bulanan, rugi enggak suaminya? Kalau dia cinta sih, enggak sih? Servihodomin. Servihodomin. Servihodomin, itu kata kucinya. Hai, hai, hai. Ketemu lagi di Hatutam Podcast. Bersama saya, Sheila Ricardo. Hatutam Podcast kali ini agak-agak spesial nih. Karena kita kedatangan tamu dari Telekomunikasi Indonesia yang saat ini sedang bekerja di Telekomsel Timor Leste. Yaitu Bapak Deddy Edward Ambarita, selaku visi Finance and Human Capital. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Iya. Sudah berapa tahun nih, Pak, di Timor? Total mungkin 6 tahun. 6 tahun, bisa lah ya, bahasa terhitung bisa lah ya. Ituan-ituan OBL. Oke, aku lihat-ituan mana. Bagus, mantap. Pak, ini aku penasaran nih, nari nama Bapak Ambarita itu dari mana ya, Pak? Ambarita itu orang Batak. Oke, orang Batak. Ambarita itu orang Batak. Jadi, kenapa banyak orang Batak yang di Timor Leste? Karena memang kita punya kesamaan budaya. Ada komunitasnya juga, kan? Iya, betul. Ada komunitasnya dan mirip budayanya. Jadi, ketika teman-teman ada bylist. Saya juga ketika menikah istri saya ada bylist. Namanya Sinamot. Sinamot. Nah, bahasanya mirip. Kemudian budaya-budaya mirip. Kalau di Timor ada Tiu. Nah, di Batak itu ada tulang. Oh. Nah, ini orang yang penting dalam pernikahan, kematian. Dan ini kayak Tiu lah. Tiu itu kan harus dengar. Saudara-saudara laki-laki ibu ya. Orang Batak juga gitu. Posisinya tulang itu ada posisi sentral. Jadi, saya sampai bercanda sama teman-teman Timur Leste nih. Mungkin dulu nenek moyang kita sama. Budayanya. Cuma sampai di Timor. Yang satu kesana. Yang satu kesini. Di Sambal Timur ditambahin lumayan banyak. Benar. Jadi mirip. Berarti gak cukup susah juga ya untuk berbaur di Timor Leste. Secara umum tidak. Karena budaya mirip. Benar. Kemudian konsep patrilineal sama. Kemudian tadi kesamaan budaya. Dan kita juga punya struktur adat yang cukup ketat. Jadi orang Batak ketemu sama orang Batak. Biasanya mereka akan mencocokkan budaya. Oke. Jadi bisa dipanggil tuh. Saya ketemu ambarita dimanapun. Saya tahu. Oh ini abang saya. Oh seru. Jadi berarti tetap berkelanjutan ya. Betul. Ratu rahminya. Betul. Makanya kita selalu bawa marga kita kemanapun. Oke Pak. Pak ini aku bakal basa-basi sedikit nih sama Bapak. Seputaran Telkomsel nih. Boleh ya Pak ya. Boleh. Oke teman-teman. Mari kita mulai. Yuk kita mulai yuk guys. Oke Pak. Pertama. Aku pengen nanya nih. Sebelum aku tanya lebih lanjut tentang Telkomsel Timor Leste. Aku pengen tanya. Apakah Telkomsel Timor Leste itu anak perusahaan daliter komunikasi Indonesia Pak? Secara umum kami ini cucunya. Oh cucunya? Cucunya justru. Bapaknya dimana tuh Pak? Bapaknya Telin namanya. Telekomunikasi Indonesia Internasional. Nah jadi banyak orang yang memang berpresepsi Telkomsel ini anaknya Telkomsel. Oh iya. Sel Indonesia. Benar. Padahal itu Tiu kami. Oh oke. Telkomsel itu Tiu. Itania Tiu. Itania Tiu. Benar. Jadi kami itu punya Telin itu induk perusahaan Telkom Indonesia. Telkom Indonesia ini 50% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dan 100% Telin dimiliki oleh Telkom Indonesia. Telkom Indonesia. Nah dari sini kemudian Telin membuat Telkomsel. Telekomunikasi Indonesia TLSA. Itu nama legal kami. Oke. Jadi kami ini cucunya. Cucunya ya. Telkomnya abu. Berarti panjang juga ya Pak. Panjang mana. Berarti selama, udah 10 tahun ya Pak ya. 10 tahun. Udah 10 tahun loh. 17 September ini kami berusia 10 tahun. Wah. Kenap 10 tahun. Berarti selama tulangan tahun buat Telkomsel. Terima kasih. Oh my god. Kita bukan, kalau kita membangun digital ekosistem berarti kita tidak hanya memberikan jasa layanan internet. Benar. Nah itu visi kita. Jadi kita selalu berharap ke depan kita jadi perusahaan broadband. Yang kedua tentu tadi. Membangun digital ekosistem. Karena kita tahu digital ekosistem ini akan punya dampak keperekonomian. Benar. Kehidupan negara. Benar. Kemudahan hidup bagi semua orang. Benar. Itu visi kita. Benar. Kemudian bicara tentang misi. Kita yang pertama mungkin memberikan teknologi yang terbaik. Inovasi yang terbaik lah. Inovasi servis. Jadi kunci daripada perusahaan Telko itu adalah inovasinya. Berapa banyak perusahaan kayak Nokia. Benar. Yang mereka tidak sadar bahwa mereka bagus tapi kurang inovatif. Benar. Nah ini kunci kami. Kami harus jadi perusahaan yang inovatif. Yang kedua. Kita memaksimalkan nilai stakeholder. Bukan shareholder ya. Kalau shareholder tadi. Benar. Hanya Telkom dan Telin. Kalau stakeholder. Pemerintah Timur Leste. Kementerian Keuangan. Masyarakat Timur Leste. Kemudian komunitas-komunitas di sekitar kami. Itulah kami sangat yakin. Kebetulan saya juga riset di bidang ini. Bahwa sustainability perusahaan itu akan ditentukan oleh 3. ESG. Ekonomik, sosial, sama governance-nya. Benar. Tidak boleh kita hanya bergantung pada ekonomiknya saja. Sosialnya harus di jalan. Governance-nya juga harus dijaga. Itu yang memang kami yakini. Nah yang ketiga. Kami ingin jadi role model digital bisnis di Timur Leste. Dan membangun komunitas. Nah inilah kuncinya kita ketika kita berbisnis. Kita juga harus memperhatikan komunitas. Makanya walaupun secara finansial. Yang mana kegiatan-kegiatan donasi. Nanti mungkin teman-teman penonton juga bisa cek undang-undang di Timur Leste itu. Undang-undang 8 tahun 2008. Itu di pasal 31. Tidak memperbolehkan CSR atau donasi itu. Untuk dibebankan di laporan pajak. Tapi kami konsisten tetap memperlakukan CSR. Walaupun tidak kami bebankan di laporan pajak ya. Karena kami yakin dengan value, visi, dan misi yang ditetapkan oleh Induk atau Funding Fathers kami. Oke. Seron juga nih Pak. Memang benar sih. Untuk kedepannya sebenarnya nanti masyarakat ditemukan ke masa digital. Ya. Yang dimana semuanya akan membutuhkan internet. Mungkin zaman dulu tuh orang-orang kan berlomba-lomba gedung-gedung mana yang bagus. Tapi zaman sekarang, kedepannya, ini kita pakai provider yang internetnya yang bagus nih yang mana nih. Karena udah mulai kayak 2 tahunnya ke belakang itu kan work from home. Ya. Work from home itu tuh sebenarnya yang diperlukan itu intinya adalah internet. Ya. Betul. Benar gak? Betul. Jadi nanti tuh kita tuh akan kemanapun kita pergi tuh yang kita butuh tuh internet. Iya. Betul. Di dunia perkembangan belahan dunia manapun, saya tidak bilang Indonesia ya. Tapi negara-negara maju lain, kita gak terlalu masalah ketinggalan dompet. Benar. Tapi ketika kita ketinggalan handphone. Kita akan pulang lagi. Pusing. Itu jadi ya pusing. Kita akan pusing. Kulun moras nih ya. Benar. Kulun moras. Jadi kita memang udah terdrive. Apalagi pasca covid ya. Kita dipaksa untuk menyesuaikan. Menyesuaikan diri bahwa meeting itu tidak harus offline loh. Benar. Meeting online. Benar. Itu yang memang jadi fokus kami. Kayak aku tuh agak sharing dikit Pak. Kayak aku ke Indonesia tuh kayak aku senangnya tuh karena apa Pak. Aku gak megang duit. Iya. Karena disana tuh tinggal barcode sana. Barcode sini. Embanking. Jadi enak gitu. Mengaksesnya tuh enak gitu. Kalau ngomong-ngomong soal ekosistem ya Pak. Program-program apa aja sih Pak yang ada di ekosistem? Kita harus ngeliat ini dari pembangun ekosistem digital. Itu tidak bisa seorang diri. Benar. Jadi kita memang harus berpartner. Hal inilah yang pernah saya sampaikan juga di dalam salah satu seminar yang diselenggarakan oleh Indimo. Indimo itu menelenggarakan seminar terkait dengan digital capabilities. Digital capabilities untuk sekolah kejuruan lah. Pendidikan kejuruan. Nah itu saya sampaikan bahwa membangun ekosistem ini harus bersinergi dengan semua stakeholder. Benar. Jadi kita membangun ekosistem lewat tadi. Kalau Manasela cerita sampai di Indonesia semua bisa pakai QR. Kita udah coba berinovasi lewat Tipei. Kami punya produk Tipei. Memang mungkin saat ini belum berkembang dengan pesat. Tapi kita punya keyakinan sebagai pelopor tentu ada salah satu kompetitor kami juga dari provider sebelah. Saya tidak sebut mereknya. Jadi kita merasa tidak apa-apa. Kita sama-sama membangun. Benar. Jadi kalau visi kita tadi membangun sebagai digital enabler. Tentu kita tidak menganggap itu sebagai kompetitor. Maka kita akan menganggap itu sebagai co-partners. Co-partners. Nah kalau baru-baru ini termasuk riset yang kita lakukan, saya lakukan juga. Ada co-creation and win-win partnership konsepnya. Jadi kita harus melihat bahwa konsumen ini bukan sebagai sebuah objek lagi. Tapi sebagai subjek. Sebagai subjek. Dimana konsumen ini bisa membantu kita menemukan kelemahan produk kita. Membantu kita menemukan inovasi-inovasi yang dibutuhkan mereka. Benar. Dan pada akhirnya konsumen yang menentukan mati atau hidupnya perusahaan kita. Biar konsumen yang memilih. Biar konsumen yang memilih. Itu konsepnya. Makanya value kami tadi bagaimana bisa bermanfaat buat negara, buat bangsa, Timur Leste. Karena pada akhirnya konsumen inilah yang akan menjadi penentu dari sustainability atau keberlangsungan perusahaan kami. Jadi bahasa sustainability ini agak kekerenan mana ya. Serahnya mungkin teman-teman sustainability ini besok kalau saya jadi abo, cucu saya datang, telkom cal itu masih ada. Cucunya, cucu saya lagi datang, telkom cal masih ada. Itu sustainability, bahasa sederhananya. Benar, benar. Itu kalau dari kami mana. Pak, kalau misalkan aku bisa tanya nih. Bagaimana peran aktif telkom cal dalam kegiatan sosial atau CSR? Maksudnya bisa lebih, tadi Bapak jelasin. Agak diperjelas biar netizen ini lebih ngerti. Lebih clear ya. Lebih clear. Lurus dengan konsep kami yang tadi kami bilang. Penelitian menunjukkan bahwa sustainability itu harus economic, social, and governance. Ada tiga poin tadi. Economic udah jelas. Kita cari profit. Sosial, pastinya kita harus tahu. Membaur dengan masyarakat. Governance kita patuh dengan regulasi dari pemerintah. Nah, paling nyata aksi kami untuk sosial ini. Tadi ada ambulans. Kita pernah menggunakan ambulans ketika COVID sedang tinggi-tingginya. Nah, dan di luar itu kita juga memberikan ventilator waktu itu. Di mana kondisi pandemi kita tahu akan ada kebutuhan ventilator. Dan saat itu kita coba gimana nih caranya nih supaya bisa bermanfaat buat masyarakat. Karena kan tadi supaya kita bisa sosial dan governance-nya jalan di luar ekonomi. Harus kita kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, yang memang rutin juga kita lakukan sampai hari ini masih kami lakukan itu kegiatan fogging. Fogging? Fogging untuk melawan denggyu. Oh, iya. Demam berdarah. Benar. Itu kami rutin sampai hari ini mana. Oh, iya. Kami rutin. Boleh dilihat di sosial media kita. Kami rutin melakukan fogging. Di lingkungan kantor kami, di lingkungan pegawai kami. Tentunya masyarakat kiri dan kanan juga berkena impact dari kegiatan fogging ini. Mungkin kita lupa bahwa sebenarnya demam berdarah membunuh lebih banyak orang daripada COVID. Benar, itu aku setuju banget. Bukan kita mengenyampinkan COVID, tidak. Benar, apalagi anak-anak kecil ya. Benar, benar. Di bawah 17 tahun itu. Betul sekali mana. Padahal inilah generasi-generasi masa depan untuk Timur Leste membangun. Kemudian dari di luar yang sifatnya donasi, kami juga rutin melakukan training mana. Nah, ini inspirasinya mungkin dari kami di dalam. Nah, dulu mana saya tahu ada begitu banyak orang-orang Indonesia yang datang. Benar. Ya, komposisi pegawai itu hampir 50% ekstern zero. Benar. Nah, kalau orang Timur bilang eksternya zero ya. Orang Indonesia yang bekerja di Telkomsel. Benar. Kalau nggak salah itu Telkomsel dari Jakarta, Bandung, sama Jogja ya? Banyak macam-macam. Dan itu dibiayai oleh Telkom. Percaya nggak percaya nggak? Oh, oke. Jadi, ketika saya juga dulu jadi GTP, program GTP, gaji saya itu digaji oleh Telkom. Telkomsel waktu itu tidak keluar biaya. Seperti itulah komitmen induk kami untuk membangun anaknya. Ini kan kayak anak lagi baru belajar jalan ya. Benar, benar. Nah, jadi dibiayai. Kemudian berlahan-lahan kita sadar bahwa ini tidak bisa berlangsung terus. Makanya kami memberikan training dan pelatihan. Nah, judul mana silah ingat bahwa ada yang pegawai kami sampai hari ini impact dari training ini. Ada yang dari reception sudah jadi manager. Ya, itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sampai hari ini masih loh di Telkomsel. Dan ini kata kuncinya. Mana jenny, pegawai kami ini, saya sebut namanya nomor dua seluruh Telkom Group ketika kita kompetisikan. Seluruh Telkom Group. Kami punya 10 footprint di seluruh dunia. USA, Hong Kong, Singapura, Australia. Semua pegawai jenny nomor dua. Jenny nomor dua. Jadi, kita bisa bilang bahwa SDM kami, dia mau ruangnya mati. Benar. Pinter. Hanya diberikan kesempatan atau tidak. Inilah yang di asah. Di asah, betul. Benar. Inilah yang keyakinan kami. Hasilnya apa? Kan gitu. Numbers will talk katanya. Kita bilang, kalau dulu 50-50 hari ini komposisi kami, 95 itu pegawai Timur Leste. 5% ekstern jenis termasuk saya. Hanya 5%. 5%. 5%. Benar, Pak. Saat ini saya lihat tuh, Tokomsel tuh isinya sekarang anak-anak teman-teman saya semua. Iya, betul. Orang, anak-anak muda Timur Leste semuanya. Dan netizen bisa aja ngomong gini kan, ah, 95-95 kan, Pak. Berapa yang di level manajerial? Nah, karena kita juga netizen, kita jawab sebelum netizen bertanya. Benar. Kita 75% di level manajer atas. Itu Timur Leste. Timur Leste. Dan masih muda-muda ya? Masih muda-muda. Dan kalau di luar, teman-teman bicara Veto Bele, Telkomsel nih, 2 tahun yang lalu sudah Veto Bele. 50% dari manajer ini Veto. Wow. 50%. Jadi kita bilang, Veto Bele. Dan kita buktikan di dalam organisasi kami. Nah, dari sinilah kemudian kita bawa keluar. Kita yakin bahwa pembangunan kapabilitas itu unsur yang penting. Dibandingkan kita hanya memberikan donasi. Benar. Saya sangat yakin, ini kata orang tua saya, kata bapak saya ya. Silahkan, Pak. Pak Ambarita, Pak Ambarita ngomongnya gini, jangan pernah kasih ikan, tapi berikan pancing. Biar dia memancing sendiri. Biar dia memancing sendiri. Benar. Biar tahu rasanya. Biar tahu rasanya. Kita kembangkan kapasitas pegawai kita, sehingga sampai pada komposisi saat ini. Sebagian orang mungkin bertanya, oh, Pak, udah invest segitu banyak. Iya. Kalau mereka pergi gimana? Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa dong. Karena kan tadi konsepnya buat negara. Iya. Sebelum saya masuk telekom grup, saya berkarya di Astra. Astra, kalau teman-teman mungkin kurang paham, Astra itu pemegang pro merek Toyota. Benar. Daihatsu, itu kantornya di Sunter. Ketika saya keluar dari Astra, apakah Astra rugi? Jelas tidak. Sampai hari ini saya menggunakan produk Astra. Astra. Dan saya tetap bangga, saya katakan, saya mantan orang Astra. Saya ABTP Astra Basic Management Training Program, angkatan 176. Wow. Kami masih ingat. Angkatan kan? Masih ingat. Kami masih ingat. Nah, dari sini ini kita geser keluar, kita kembali ke konteks tadi. Kami mengembangkan kapasitas, teman-teman, teman-teman di luar kami. Kami sudah pernah memberikan training kepada PNTL. Kita bekerja sama dengan FDCH, memberikan project management training. Kita memberikan training. Kita memberikan pelatihan-pelatihan. Kita rutin memberikan sharing session. ke komunitas, ke internal maupun ke eksternal. Tujuannya tadi, membangun kapabilitas tadi. Kapabilitas. Kita sangat ingin punya mimpi bahwa ke depan orang-orang Telkomcel, baik diberikan berkat di Telkomcel ataupun di luar Telkomcel, akan jadi agent-agentnya Telkomcel keluar. Termasuk komunitas tadi. Kita memberikan training kepada PNTL, kita memberikan training kepada FDCH. Nah, itu bagian dari kontribusi kita kepada negara. Nah, ini yang memang kita rutin termasuk. Kami memberikan sharing kemarin di Indimo juga. Kita informasikan bahwa digital capabilities itu jangan melihat hanya ketika, oh internet masuk, lalu it will solve all the problem. Itu akan menyelesaikan semua masalah. Tidak. karena internet atau digitalisasi itu membantu. Sifatnya adalah multiplier. Yang paling penting adalah kita harus punya satu kemampuan, core competency. SDM kita harus kuat punya satu core competency, yang itu akan didorong oleh digitalisasi. Ingat, digitalisasi mana bukan hanya opportunity, tapi ada ancaman, treat. Benar. Kalau kita terus ngomong ya, berarti ada begitu banyak orang nanti yang bisa bekerja di Timur Leste. Kita harus siapkan ini. Harus siapkan. Kami harus prepare semuanya. Prepare semuanya. Karena infrastruktur ini akan membuka jalan bagi orang-orang untuk mengakses pekerjaan maupun kesempatan yang dibuka oleh pemerintah Timur Leste. Benar. Aku aja baru tahu loh, Pak. Banyak banget ya yang dikasih oleh Telkomsel kepada Timur Leste sendiri ya. Dan aku juga lihat pegawai-pegawai lokalnya itu solid-solid. Telkomsel itu solid banget. Kalau aku lihat itu benar-benar solid. Antara satu sama lain, mau dia orang stranger atau orang lokal, aku melihat solid banget. Sampai ini aku dengar, ada teman-teman aku yang diizinkan atau diperbolehkan untuk mengambil S2 di Indonesia. Itu kira-kira ada berapa tuh, Pak? Kesempatan untuk melanjutkan S2? Iya. Kalau kesempatan kita udah punya beberapa program. Tentu baik internal maupun eksternal. Internal, kita saat ini termasuk mana jenis salah satu alumni-nya. S2. S2. Kita biayai bukan hanya uang sekolahnya, termasuk tiketnya. Tiketnya. Dan ketika mereka wisuda, kita berikan kesempatan cuti untuk bawa keluarganya. Sudah ada beberapa yang wisuda. Itu yang internal ya. Internal mungkin kita udah punya enam atau tujuh kelombang pertama. Dan itu berutin kita lakukan. Rutin kita lakukan. Yang eksternal, kami juga menjaring putra-putri Timur Leste. Ini di luar Telkomsel ya. Yang baru lulus SMA. Oh, fresh graduate. Fresh graduate. Itu kita undang kerjasama dengan Teliu tentunya untuk kita berikan basis wakful. Termasuk dia biaya hidupnya dan uang sekolahnya. Dalam waktu dekat ini, mungkin di bulan ini ya, kita akan launching lagi. Memang kalau kuota mana, dari fase awal, itu 10 orang, fase kedua hanya 2 orang, dan ini fase ketiga, mungkin 4 orang akan kita berikan nanti. Kenapa ini jumlahnya variatif tergantung Telkom University-nya. Jadi, mereka punya standar penerimaan mahasiswa sendiri yang nggak bisa kita intervensi. Kita benar-benar independen, silahkan. Penjurusannya. Penjurusannya semua kita nggak ikut campur. Itu benar-benar murni dari Telkom University. Oke. Di luar itu, kami juga punya program namanya Officer Development Program. Ini kemarin kami udah ketemu sama teman-teman dari Menec. Dan kedutaan besar Timur Leste untuk Indonesia. Kemarin juga saya udah sempat ngomong sama dengan Pak Filomeno, kedutaan besar Timur Leste untuk Indonesia. Seperti layaknya kami, saya orang Batak disini yang punya komunitas, tentu mahasiswa juga punya komunitas. Nah, ini yang kami jaring. Kami sampaikan, kami punya program Officer Development Program untuk mahasiswa warga negara Timur Leste yang bersekolah di Indonesia, yang sedang mengerjakan tugas akhir, boleh apply. Kita akan berikan kesempatan magang. Benefitnya apa buat si mahasiswa bisa dapat pengalaman kerja. Ketika dia menyelesaikan tugas akhir, tentu ada objek penelitiannya juga. Bagaimana saya tahu gitu ya. Jadi, mereka punya kesempatan untuk menyelesaikan risetnya. Karena begitu banyak mahasiswa yang matenek, pintar, tapi terkendala. Tapi saya nomor satu nih, kayaknya, Pak. Ya, yang pertama. Ini termasuk proper. Ini idenya juga dari situ awalnya. Yang ketiga tentunya kita memberikan benefit dalam hal ini, pengganti uang transport lah buat teman-teman ini. Dan yang keempat, yang paling berharga adalah kesempatan. Kesempatan menjadi bagian dari Telkom Cell Group. Kita bilang Telkom Cell Group atau untuk tugas akhir kepada Telkom Cell, silakan langsung ke Telkom Cell sini ya, Pak ya? Telkom Cell bisa. Telkom Cell? Betul. Dengan HC kami, atau baru-baru ini kami baru bekerja sama juga dengan UNDP. Oh, UNDP. Banyak ya, Pak. Mereka punya kerja sama. Tanpa kita tahu tuh sebenarnya Telkom Cell tuh banyak banget loh. Betul. Jadi, teman-teman UNDP ini punya program yang sama. Insight-nya awalnya ketika saya jadi salah satu panelis di seminar Indimo, ada panelis yang dari UNDP. Kemudian mereka ngajak kita, mengundang kita untuk diskusi ya. Kita bilang, oh boleh nih, Pak. Ada program yang inline. Kenapa nggak kita sinergi aja? Nah, jadi kami untuk program pengembangan SDM dan recruitment ini kita kerja sama dengan Menech, walaupun belum keluar kerja samanya. Tapi kita sudah sampaikan intensi kita kemudian dengan UNDP. Dan baru-baru ini kami juga bekerja sama dengan PBI. Pusat Budaya Indonesia. PBI. Nah, PBI. Kita juga tampung nanti kesempatan untuk talenta-talenta warga negara Timur Leste yang ingin berkarir di TACOMCEL. Keren banget. Banyak sekali kita punya. Keren banget. Yang aku tangkap nih, TACOMCEL ini keren banget. Jadi, TACOMCEL membangun anak-anak muda untuk ke depannya. Betul. Karena TACOMCEL nggak mikir 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun. Jadi, fondasi untuk 50 tahun yang akan datang atau 100 tahun yang akan datang. Di luar itu, di luar pendidikan, kami juga kayak tadi dengan FDCH, kita memberikan program sertifikasi project management. Nah, itu kita berikan trainingnya. Di internal, kami juga mengembangkan sertifikasi untuk pegawai-pegawai kami. Pegawai kami dari Timur Leste, warga negara Timur Leste, sudah ada yang punya CCNA mana? Sertifikasi SISCO. Oh, itu langkah loh, Pak? Kita punya. Kita punya pegawai yang punya. Soon, kita akan kirim juga untuk project management. Oke. Nah, jadi kita invest mana? Kita invest di sumber daya manusia dan kita punya keyakinan ini akan jadi competitive advantage kita ke depan. Oke, Pak. Dari 0 sampai 10 tahun masa kejayaan TACOMCEL, pasti itu ada lika-likunya dong, Pak, ya? Aku boleh tahu nggak sih lika-liku yang dialami TACOMCEL dari sampai sekarang ini tuh apa sih? Wah, panjang ya. Apalagi ini penugasan kedua saya sejak dari 2013 kemudian kembali di 2016 dan kembali lagi di tahun 2019. Di fase-fase awal kita mencoba membangun. Membangun ini artinya investasi yang cukup besar buat kita. Membangun power di berbagai daerah di Dili baik di Dili maupun di luar Dili. Berapa tower tuh, Pak, sekarang? Kita sekarang udah total sekitar 200. Dari Loro Sais sampai Loro Muno tuh, Pak? Semua ada. Bahkan Doikusi kita ada. Doikusi ada tuh ya? Wah. Itu lebih dari itu baru site ya. Artinya bukan jumlah tower ya. Kita mencoba memenuhi memang ada rekrymen pemerintah 93% tapi buat kami bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik. Dan percaya nggak percaya mana? Dari semua site ini tidak semua menguntungkan. Nah, ini yang menarik. Di bisnis telkom. Tidak semua site menguntungkan. Jadi, sebelum kami membangun gambaran di operasional kami karena tadi kami cucunya telkom. Artinya kita ini IP kalau di Timur Reste. Artinya ada sebagian orsamentu atau uang negara yang disisikan untuk modal dasar takom cal. Artinya saya punya kewajiban menjaga uang pemerintah ini. Makanya setiap membangun site baru kita selalu melakukan analisa kelayakan investasi. Nah, analisa kelayakan investasi ini faktanya tidak semua tower itu. Sebelum operasi ya? Sebelum operasi. Dan ini yang kita jaminkan ke pemegang saham kami karena kami hangat patuh dengan governance. Benar. Kita jaminkan bahwa kalau kami bangun di sini maka pengembaliannya akan sekian. PBK-PRNya akan sekian. NPV-nya akan sekian. Internal Rate Return-nya akan sekian. Dan memang tidak semua lokasi menguntungkan. Nah, ini yang menarik. Mungkin tidak banyak orang faham ya. Tapi sampai tidak semua kan, Pak? Iya, tidak semua. Ada yang menguntungkan. Dili sudah pasti menguntungkan rata-rata. Tapi di luar dili belum tentu semua menguntungkan. Tapi tadi karena visi dan misi perusahaan itu yang utama adalah tadi yang dipegang eratnya. Yang dipegang erat di situ visi dan misinya kita tetap membangun. Tentu dengan investasi yang terukur. Karena tidak mungkin ada yang semuanya mulus ya? Iya, betul. Itu yang paling sulit di sepas awal dimana kita terus investasi tapi uang belum banyak masuk. Kita bangun bisnis mulai dari nol. Tidak ada satupun nanti mungkin kita bahas terpisah ya bagaimana bedanya Telkom Cell dan Telkom Cell kita membangun dari nol. Jadi kita mulai dengan membangun dari dalam dili kemudian keluar dili kita membangun infrastruktur-infrastruktur yang ada dari nol. Dan ini di fase 1 sampai 3 tahun awal itu benar-benar fase yang berdarah. Kita hanya keluarkan uang ngutang ke pemegang saham kemudian dari hitungan-hitungan keuangan juga posisinya masih sangat berat tahun ke-2 kita mulai merevelage tahun ke-4 sampai ke- tahun ke-1 sampai tahun ke-4 kita membangun 5 tahun awal lah ya tahun ke-5 kita mulai merevelage aset yang ada baru kita mulai seleksi nih mana yang memang kita perlu tambah kapasitasnya mana yang kita rasa kita maksimalkan dulu. Di tahun ke-8 lah baru kita mulai agak menikmati agak menikmati itu pun belum bisa mengkompensasi semua pengeluaran yang terjadi di tahun pertama sampai tahun ke-7 tadi tahun ke-7 tahun ke-8 mulai agak kita bisa menikmati kalau orang-orang keuangan tuh mungkin udah paham ya ada istilah-istilah EBITDA tapi kita nggak bicara seperti detail seperti itu saat ini jadi kita mulai menikmati mulai ini kayak anak sekolah lah ya kita nyekolain anak ya anaknya udah lulus harus bertahap bertahap kita investasi harus sabarlah bayar uang sekolahnya bayar uang bukunya ketika dia mulai kerja disitulah mulai diterima gaji tapi belum juga menutup semua biaya yang lain-lain sekolah dari awal kalau misalkan ibu rumah tangga itu harus sampingnya ada sedikit pengeluaran tak terduga betul pengeluaran terduga kalau ada apa-apa harus dipakai harus digunakan tutupin yang lain benar ini yang cukup berat dan memang harus bisa kita akui kami tidak bisa tidak mengakui bahwa ini berkat dukungan grup dukungan grup kami di telekom grup maupun talent grup yang terus mendukung bisnis kami hingga kata kita masih bisa bertahan sampai hari ini dan tentunya ada dukungan dari pemerintah dengan memberikan insentif pajak sampai dengan tahun 2017 itu 2016 diberikan insentif kita jadi punya ruang untuk bernapas nah lika-liku ini yang kemudian jadi kami bagi tiga fase fase pertama adalah fase membangun fase kedua tadi meleverage termasuk kita mengambil langkah-langkah sporadis dengan mengurangi kos setelah investasi kos kita kurangi kita invest ke pegawai dengan harapan tadi kalau mana lihat 50-50 sekarang 9-55 itu berimpak juga pada kos kami jadi investasi pertama sampai tahun kelima itu baru dituai di tahun ke-6 tadi baru ada hasilnya itu pun belum signifikan sedikit-sedikit baru sedikit-sedikit sampai di tahun menjelang tahun ke-10 ini sudah 75% level manager jelas itu berimpak pada kos kami dan tentunya kita juga jadi lebih mudah mengambil keputusan karena tadi kita tidak tergantung dengan ekstran zero tadi semua sustain semua teman-teman berkarir dan hampir semua manager itu karir memulai karirnya dari awal semua stabil stabil baru kita memaksimalkan sampai hari ini memang belum kembali uang sekolah tadi tapi paling tidak sudah mandiri pandangan ke depannya ada betul yang penting sih percaya kalau bisa bekerja sama memanjukan lah ya betul mana tepat sekali karena kita sangat yakin ke depan investasi kita ini akan kembali dengan tadi kita investasi di infrastruktur investasi di sumber daya manusia termasuk kami juga punya investasi di budaya nah tadi mana saya bilang bahwa kekeluargaan nah ini yang kami bangun trust diantara kami sehingga kita kalau kita bilang kita ini familia bot keluarga besar keluarga besar itu saling melindungi saling mengasihi kita bangun dengan budaya akhlak tadi kalau di BUMN kan ada budaya akhlak artinya kami membangun budaya ini agar ini jadi intangible atau aset tak berwujud kami kita yakin bahwa inilah yang akan membantu Telkomsel terus pertahan menghadapi persaingan itu yang kita panjang 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 kita ngalamin tapi kalau misalkan dalam Lika Liku berarti kegiatan 10 tahun Telkomsel itu kan pasti harus marketingnya juga harus kuat banget betul aku pengen tanya strategi marketing di Telkomsel Indonesia sama Telkomsel Timor Leste itu strateginya sama apa beda banget nature bisnisnya agak beda agak beda agak beda agak kewalahan apa lebih santai apa gimana sebenarnya ada berkat atau blessing dari Telkomsel Indonesia kenapa mereka anaknya Telkom Indonesia Telkom Indonesia itu sudah punya jaringan di seluruh Indonesia mereka punya tower di seluruh Indonesia jadi di fase itulah Telkomsel sebagai anak bisa numpang bapak ini kayak kita punya bapak atau mertua yang sudah kaya dalam tanda kutip ya sudah kaya ruko gak usah sewa ya kan mau butuh modal minta sama bapak oh saya butuh lokasi kantor bapak punya kantor pakai aja dulu itu yang difasilitasi oleh Telkom walaupun bukan berarti mereka tidak berjuang mereka berjuang mereka dikenal dengan teknologi strategi strateginya obat nyamuk jadi kenapa Telkomsel itu bisa menang literatur yang silahkan nanti teman-teman baca di luar bahwa mereka menguasai di luar Indonesia di luar sorry di luar Jawa mereka mulai dari di luar Jawa di luar Jawa terus berputar seperti layaknya obat nyamuk sampai akhirnya hari ini Telkomsel Indonesia jadi market leader di Indonesia karena mereka membangun infrastruktur dari luar nah ini agak beda dengan strategi kami karena kita tidak punya tadi tidak punya tidak punya privilege anak orang kaya tadi betul kita cucunya orang kaya tapi cucu yang lagi bekerja di luar negeri kan gitu ya sehingga tidak ada privilege tadi tidak kerja sendiri ini modalmu pikirkan bagaimana kamu bertahan hidup walaupun kita tetap punya privilege tentu kekuatan finansial dari kakek kita masih ada enggak semuanya enggak semuanya betul enggak semuanya kita ketemu sama vendor pun kita enggak bisa maju sebagai grup kita maju sebagai Telkomsel ketemu regulator ketika Telkomsel mungkin maju sebagai Telkomgrup kita enggak bisa maju seperti itu karena regulator taunya Telkomsel tidak ada Telkom Indonesia dan ini strategi marketingnya agak berbeda masuk ke lebih detail kita menggunakan strategi yang jelas tentu kita perkuat di inner daily dulu karena kita tahu bahwa inner daily ini adalah pusat dari sentral bisnis walaupun tadi ya kita enggak bisa menampik bahwa kebiasaan masyarakat Timur Leste itu adalah kembali ke distrik di hari Sabtu dan Minggu tentu kita harus perkuat jaringan kita di luar daily juga nah kalau kita udah mulai memperkuat di daily kita mengarah ke luar daily strategi marketing kami adalah mau di mana nih segmen yang kita sasar kalau dulu Telkomsel Indonesia dan Telkom mereka incumbent incumbent itu artinya pemain lama mereka sudah lebih dulu datang dan unggul kalau sekarang kita bukan incumbent karena ada incumbent operator sebelumnya yang sudah lebih unggul dan kita dalam polisisi menyerang artinya kita juga harus mengatur nafas kita yang mana yang mau diserang nah makanya kami mulai segmentik targetnya mana nih jangan sampai seperti petarung petinju gitu ya atau petarung asal pukul aja padahal lawan ini sudah salah kamu tahu saya nafas saya lebih panjang kita mulai masuk ke segmen youth waktu itu setelah kalau diperhatikan mana produk kita arahnya ke youth kita arah ke pubg kita di segmen anak muda kita punya sim card estudante kita punya promosi-promosi yang memang menyasar anak muda jadi kita melihat bahwa customer is a king jadi konsumen ini raja jadi kita hanya memberikan service sesuai keinginan konsumen kita gak bisa grab semua kita gak bisa makan semua nih karena kita tahu yang warnanya biru udah jadi incumbent waktu itu kita gak bisa segmen di internetnya ya Pak kita kurkuat di internet dan segmennya di youth kita mulai dari di inner inner dili ya di kota dili di awal inilah kalau orang-orang marketing itu menggunakan istilah niche market ya niche market itu ya kita sasar yang memang kita bisa sasar yang kita belum bisa sasar ya jangan disasar dulu kalau musuhnya udah jangan coba dulu kalau ibaratnya main tinju musuhnya udah tinggi jangan pukul kepalanya kamu gak bakal sampai pukul dulu perutnya minimal disitu dia agak sulit melindungi dirinya nah dari situ baru kita mulai mengarah ketika jaringan kita di tahun kedua ketiga tadi udah mulai cukup baru kita mengarah ke digital kenapa karena di fase itu terjadi perang harga nah ini yang memang menarik kan hampir semua telko akan melalui fase yang namanya perang harga perang harga itu benar perang harga semua kita turunkan tarif tetangga turunkan kita buat ini tetangga akan buat ini jadi netizen itu penggunanya dibikin bingung dibikin bingung dengan promo-promo tadi kan nanti lari sana nanti lari sini nah itulah ciri-ciri perang harga karena perang harga ini pengalaman kita di industri airline pesawat dulu di Indonesia pernah terjadi di industri telko itu juga perang harga pada akhirnya winners will take takes all katanya pemenang akan mengambil semua tinggal siapa yang lebih kuat selama berperang ini tentu dengan strategi yang tepat makanya kita mulai masuk ke promosi digital karena kita tahu bahwa kalau kita terus beradu atau terus melawan di perang harga maka pada akhirnya nafas akan habis nah disini kita mulai masuk ke promosi digital makanya kita mulai launching produk-produk digital kami itu di fase kami tadi yang tahu fase grab leverage the asset tadi ya kita memanfaatkan asset kita karena digital tadi kan tidak perlu tambahan asset cukup signifikan nah kita mulai masuk tadi itu kan kita kembangkan digital dan lurus tadi kalau yang kita kejar segmennya anak muda profesional kita masuk ke situ kita masukkan produk-produk digital kita kita buat dimana kemungkinan konsumen untuk berpindah ke lain hati ya itu jadi lebih kecil kalau Hametin Itania Laran katanya dulu kan kita jaga bagaimana konsumen kita masih bisa bertahan dengan tadi memberikan value added service kalau orang marketing bilang kadang-kadang value added service itu jadi faktor yang menentu penentu kenapa sampai hari ini Astra masih bertahan karena jaringan after sale servicenya yang sangat kuat dia masih jadi raja sampai hari ini orang Indonesia atau orang Timur Leste itu kan yang dipikirkan ketika beli mobil kalau jual lagi gimana jangan turun belum beli sudah mikir jual mana ya kan itu dipelajari oleh orang-orang Astra betul mereka beradu dengan merek-merek Eropa dengan fitur yang seadanya secukupnya tapi mereka tahu keinginan konsumen itu apa itu juga yang kami lakukan keinginan konsumen apa karena kami gak bisa melayani semua konsumen dengan keterbatasan investasi yang ada karena ya tadi jadi analisanya harus kuat harus kuat karena paska tadi analisis kelaikan investasi maka kami harus tetap mempertanggungjawabkannya dengan pencapaian tadi di evaluasi lagi misalnya kita bangun satu tower gimana nih pendapatan tower ini sesuai gak bangun aja nanti endingnya terserah deh betul karena di kami semua pejabat atau pegawai BUMN itu adalah pelaksana negara pelaksana pejabat pelaksana negara jadi saya juga punya kewajiban melaporkan saya dan teman-teman juga punya kewajiban melaporkan LHKPN laporan kekayaan harta kekayaan harta penyelenggara negara ya jadi dari situ kita harus mempertanggungjawabkan semua uang orsa mentu ini ini kan orsa mentu ini kapan saja kita bisa ditanya ini bagaimana investasimu kemarin ketika kamu merekomendasikan bangun disini impactnya seperti apa ini yang memang hasilnya kayak gimana jadi seninya di telco itu membalance antara governance dan marketing karena marketing maunya kan lari secepat-cepatnya governance-nya tetap harus dijaga makanya nih kalau misalkan takomsel di mengusung 10 tahun ini ada temanya telkomsel yang menurut saya itu so sweet banget servi hodomi betul kenapa tuh pak filosofinya bisa jadi servi hodomi kalau servi hodomi itu kayak melayani dengan cinta dengan cinta betul sayang itu sampai filosofinya bisa dapat kayak gitu gimana tuh pak sebenarnya dari awal filosofi kita adalah hametin itania laran ya dia melayani dengan hati kita mencoba meneguhkan lagi di tahun ke-10 nah cinta atau love ini dalam beberapa literatur mungkin nanti teman-teman yang sekolah teologi mungkin lebih paham ada agape ada eros nah ini yang mencoba kita lihat bahwa bagaimana kita mengembangkan cinta yang sifatnya bukan jangka pendek jadi servi hodomi adalah bagaimana melayani dengan cinta ketika kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang maka kita akan melakukan apapun untuk itu itu yang coba kita tanamkan ke internal kita bahwa cintailah pekerjaanmu ketika mereka mulai mencintai pekerjaan maka mereka akan mencintai konsumen kita kasih semuanya all out kan dulu gitu ya kalau pacaran kan yang lagi berbunga berbunga-bunga bucin katanya ambil kasih betul karena itu yang memang kita kembangkan ketika teman-teman di dalam melayani dengan cinta maka konsumen juga akan merasa diperhatikan nah itu yang coba kita terapkan termasuk tadi bagaimana kita bisa melayani dengan hati ke konsumen kita konsumen selalu kita tekankan bukan hanya end user atau end customer kita termasuk rekan kerja kita orang yang menggunakan hasil pekerjaan kita bagi teman-teman support bagaimana kita bisa melayani mereka hari ini kalau ada kebutuhan report jam 4 sore ya harus disamping jam 4 sore karena tadi kalau ini terhambat pelayanan keperlangan juga terhambat itu yang jadi kata kunci jadi sebenarnya servijo domin itu bagaimana kita mengembalikan lagi rasa kecintaan dari teman-teman di internal Telkomcel terhadap pelanggan dan semua stakeholder Telkomcel jadi kita kembalikan kepercayaan karena bagaimana memelihara cinta pasangan suami istri walaupun istrinya sudah menua sudah tidak secantik dalam tanda kutip dulu ya tapi nanti istri saya dengar lagi tidak seperti itu maksudnya bagaimana kita bisa terus mencintai mencintai karena kalau kita sudah mencintai maka tidak akan ada perubahan dalam tingkah laku kita walaupun ada percayaan satu sama lain ikatan ikatan satu sama lain ini yang mencoba kita kembalikan lagi kita belajar dari banyak literatur kecobaan terberat perusahaan Telko adalah di tahun ke-10 dimana tadi sudah mulai menuai lalu mulai melupakan untuk berinovasi mulai melupakan untuk melayani konsumennya dengan hati mulai melupakan untuk berkolaborasi perusahaan yang sudah 10 tahun cenderung akan birokratis biasanya karena strukturnya makin banyak orang-orangnya pejabatnya makin banyak sehingga mereka akan lamban untuk menyelayani nah ini yang kita kembalikan lagi ingat dengan Servio Hodomi makanya Telkomsel ini kasih ke semua pelanggan Telkomsel gratis sesama Telkomsel dulu aku mikirnya ini paling cuma satu bulan atau tiga bulan ternyata lama loh pak sesama Telkomsel aku tuh kalau ngisi pulsa pasti buat internet kalau telpon aman karena sesama Telkomsel tuh gratis itu gak rugi pak finansial dilihatnya gini sekarang saya balik pertanyaannya saya balik pertanyaannya kemana Sheila ketika suami memberikan uang belanja bulanan rugi gak suaminya kalau dia cinta sih enggak sih Servio Domin Servio Domin itu kata kuncinya jadi ketika kita melihat bahwa pelanggan kita itu adalah orang yang memang harus kita kasihi ya kita akan memberikan segala sesuatunya segala sesuatu ini yang memang kita coba maksimalkan ke pelanggan kita tentunya tetap mempertikan aspek finansial tadi mana ya uang belanja kan bisa rutin ya dikasih tapi tas selfie kan gak tiap bulan dikasih bener sih bener sih simple logikanya kita gak usah bicara yang rumit-rumit yang simple-simple yang simple-simple tapi dia mengerti bener-bener berarti ya pak aku pengen tanya apa sih harapan terbesar takomsel di tahun mendatang di tahun ke-10 ini seperti literatur yang sudah kita pelajari tadi bahwa 50 tahun kalau kata Yunusara 50 tahun yang akan datang sustainability artinya tadi ketika sederhananya saya sampaikan ke teman-teman kita tidak mau menggunakan bahasa yang terlalu rumit harapan kita sustainability dengan servio domain artinya ketika cucu-cucu kita datang nanti telkomsel itu masih yang terbaik masih eksis dan masih yang terbaik itu harapan kita jadi kalau hari ini kita lihat telkomsel seperti ini maka seperti inilah nanti cucu kita cucu saya ketika kembali lagi ke timur liste maka akan ada banyak hal yang bisa diceritakan oleh cucu saya kan ceritanya berbeda nih kalau nanti cucu saya datang terus dilihat wah telkomsel oh ada dulu ya sekarang udah gak ada lagi maka gak akan ada yang diceritakan itu yang mungkin jadi harapan kita secara sederhana ya tentu kalau bicara soal apa tadi bicara soal bagaimana kita punya harapan-harapan lain tentunya kita punya harapan-harapan lain harapan kita tentu kita ingin di 10 tahun selanjutnya setelah ini telkomsel bisa menjadi aset dari pemerintah lebih ditanya ketika menjadi aset dari pemerintah tidak harus dengan kepemilikan nah ini yang harus dipahami oleh banyak praktisi bisnis hari-hari ini saya kuntan kebetulan persentase kontrol itu tidak bukan dari kepemilikan kontrol itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan itu kata kuncinya jadi ketika telkomsel bisa jadi aset negara yang bersama-sama membangun negara itu harapan kita ke depan ke depannya 10 tahun kemudian yang kedua mungkin kita ketika sudah jadi aset termasuk tadi membangun sumber daya termasuk pegawai-pegawai sumber daya manusia kompetensi masyarakat fondasi ke depannya jadi kita bisa turut serta dalam pengembangan pembangunan di timur listrik terus jadi peserta turut serta yang ketiga mungkin ketika kita tadi pijata people planet profit tentunya kita masih punya finansial yang cukup untuk terus membiayai operasional perusahaan dan mengembalikan lagi ke masyarakat karena bagaimanapun kalau tidak ada profit kita tidak bisa melayani dengan maksimal dengan baik ya itu yang memang kita punya harapan jadi sesuai inline tadi ada ekonomik social governance jangka panjangnya people profit planet benar pak tapi ini aku ada pertanyaan nih dari netizen titipan netizen netizen plus 670 ya kenapa sih pak kadang-kadang kita komsel suka down kolom malam yang malam mana nih malam yang kemarin apa malam yang sebelumnya tadi malam down loh pak iya tadi malam down tapi cepat-cepat sih 3 jam 15 menit kita merecord sebenarnya mungkin kita perlu komunikasikan ke teman-teman bahwa saat ini dan beberapa waktu kemarin ini sebenarnya part of happy problem ketika user dari pengguna internet kami meningkat dengan drastis tentunya ada lisensi yang kita harus minta kepada teman-teman di provider kami di swedia jadi salah satu provider kami adalah partner kami di swedia dan mungkin kemarin kan ada acara misa ya iya nah dimana semua orang online disitulah live live disitulah kemudian ada down nah ketika permintaan ini kepada provider kami di swedia itu perlu ada governance nah ini yang memang kita percepat nih prosedurnya mungkin dari mereka kita harus buat A, B, C, D, E kita bilang karena ini urgent sifatnya adalah salah satu keuntungan kita adalah mungkin kalau di telkom grup ini bisa memakan waktu suatu hari untuk perbaikan tapi karena telkom cel berada di negara yang berbeda maka kita bisa mengatakan bahwa oh ini cepat urgent ini terkait dengan nation ini terkait dengan event penting dari sebuah negara gitu ya jadi itu yang memang banyak terjadi dalam 6 bulan tadi ya jangka waktu 6 bulan ini ya salah satunya nah kalau kemarin sebuah spesifik itu ada gangguan koneksi IP koneksi IP itu pun secepatnya kita kerjakan biasanya gangguan 3 tadi kalau gak lisensi happy problem kemudian gangguan IP atau yang ketiga memang ini kemarin ada badai Seroja contohnya nah badai Seroja itu putus di sisi koneksi Indonesia koneksi Indonesia putus antara Indonesia sama Timur di Alor di Alor ke sana jadi kan Indonesia itu ada posisi palaparing itu yang membawa itu fiber optic bukan ada yang submarine kalau dari atas submarine kemudian dibawa fiber optic nah ketika putus di sisi Indonesia maka kita akan koordinasi dengan bapak kita tadi abu kita abu kita kakek kita tadi kakek tolong cucu gitu ya agar segera itu jadi prioritas kalau orang teknik bilangnya istilahnya terang maka kan dikliatkan terang baru khusus untuk Timur Leste karena melayani tadi sebenarnya kan pemerintah Timur Leste ini jadi prioritas di Telkom Group mungkin kalau gangguan itu terjadi di Sumatera atau Balikpapan putus satu dua hari satu dua hari karena tadi kalau submarine kabel putus di tengah laut mana kita Telin Group itu punya kabel sampai ke Los Angeles itu itu panjangnya kabel lautnya Telin Group itu kalau putus satu ke utara satu ke selatan dan ada ruasnya mana misalnya putus di ruas tertentu karena itu di bawah laut maka kapal patrolinya harus cari titik putusnya dulu kalau ada perangkatnya baru di benarin di reparasi di bawah ini butuh waktu gak gampang sebenarnya nah ini biasanya level kontrol nah mitigasinya apa kan gitu ya pusat Telko kok ngeluh aja nih putusnya 4 gitu ya mitigasinya apa gitu kan kalau manajemen selalu ditanyakan gitu lalu mitigasi mau apa mitigasi yang pertama terkait dengan upgrade terkait lisensi tadi kita sedang meminta kepada headquarter untuk menaikkan secara signifikan supaya tadi misalnya jalan keluar jalan keluarnya lebih jauh lebih besar poin yang kedua tentu kita memperbaiki di internal kita akan kami rutin melakukan investasi jadi setiap tahun pasti ada investasi ada investasi ada investasi dan itu angkanya jutaan dolar untuk bangun terus gak sedikit mana jadi kita terus bangun tiap tahun selama 10 tahun itu rata-rata jutaan dolar kalau angkanya konfidensial ya tapi kita terus investasi sampai dengan tahun ke-10 jadi bisnis telco itu gak bisa berhenti investasinya terus harus investasi yang ketiga mungkin kita bikin backup ring backup jadi saat ini kami juga sedang mengajukan kepada pemerintah dengan dana kami sendiri untuk membangun ring fiber optic di perbatasan inilah sebagai backup mempermudah tadi jadi bisnis telco selalu ada backup ring ketika tadi putus misalnya disini sana yang di fiber bisa backup dan secara teknis memang saat ini kami menggunakan radio radio ini latensinya tidak sebaik kalau di FO benar FO ini karena dia landed di tanah saya bukan ahli tekniknya tapi bahasa sederhananya latensi itu begini mana mungkin kolega siranya bingung ini latensi apa lagi bahasanya aneh-aneh latensi itu kalau saya ngomong A hari ini sampai kemana A itu berapa detik latensi ini sangat penting di telco terutama industri medis satu detik ayat itu menentukan ini yang memang jadi concern kita makanya itu yang coba kami lakukan mudah-mudahan bisa segera terrealis kita sudah mempersiapkan semuanya dari sisi backup sudah ada pembangunan infrastruktur kita lakukan peningkatan lisensi upgrade juga sudah kita lakukan servi hodom berarti nih netizen sudah terjawab semuanya dan ini tidak ke depan paling cuma kasih waktu 6 bulan untuk perbaikan segala macam semoga dapat fiber optic license-nya Pak amin amin Pak Deddy makasih banyak sama-sama aku sudah terjawab semuanya tapi cuma satu pertanyaan lagi apa itu pesan dan kesan yang ingin disampaikan ke pelanggan setiap komsel servi hodomi penonton setia hatutan oke oke terima kasih teman-teman masih menggunakan dan terus menggunakan produk kami kami sangat yakin dan percaya bahwa dengan spirit servi hodomi kami kami akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pelanggan kami kami sangat senang untuk semua masukan dan kritiknya walaupun dalam bahasa-bahasa yang harus disensor ya nanti mungkin mana saya bisa sensor bahasa-bahasanya kalau kami perhatikan di sosial media kami itu banyak kritik ada yang positif kritik itu membangun membangun kita sangat senang dan kita juga punya platform untuk itu jadi kami punya satu platform untuk customer care dimana semua kritik yang memention Telkomcel di sosial media terpantau dan dijawab oleh customer care kami jadi kami sangat senang ketika teman-teman masih mengkritik artinya teman-teman masih menggunakan layanan kami ketika tidak mengkritik berarti sudah tidak menggunakan disitulah kami kecewa justru kami sangat senang dengan kritik dari teman-teman dan ayo kita bangun bersama kita bangun negara bersama-sama kita bangun stakeholder bersama-sama servih hodomin obrigado barak obrigado barak customer oke Pak Deddy makasih banyak sukses selalu buat Telkomsel terima kasih buat teman-teman di Telkomsel sekali lagi hatutang podcast kasih selamat ulang tahun terima kasih semoga makin sukses makin maju makin oke sukses untuk hatutang juga terima kasih oke guys itulah hatutang podcast kali ini bersama Pak Deddy Edward Ambarita kita kembali lagi di hatutang podcast selanjutnya tapi sebelum itu jangan lupa subscribe like and comment bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati